Pendidikan adalah salah satu hal yang terpenting bagi sebuah negara. Dengan pendidikan yang berkualitas, maka dapat dibentuk bibit unggul yang bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Majunya sistem pendidikan di suatu negara, berdasarkan besaran dana yang dialokasikan pemerintah untuk sektor pendidikan. Negara-negara di Eropa dan Amerika Utara dikenal memiliki sistem pendidikan yang paling maju di dunia. Tapi banyak juga negara yang sistem pendidikannya sangat buruk, sehingga iki warganya sangat rendah. Rendahnya tingkat intelijensi membuat negara-negara di bawah ini disebut sebagai negara terbodoh di dunia. Inilah 10 negara terbodoh di dunia berdasarkan tingkat iki, dengan melihat berapa besar dana yang diberikan pemerintah untuk pendidikannya. Menempati posisi ke-10 sebagai negara paling bodoh di dunia, iki warga Mozambik adalah 64. Sebagai salah satu negara miskin di dunia, pendidikan bukan menjadi hal utama di Mozambik. Sebagian besar anak harus bekerja di usia 14 tahun, sehingga mereka hanya menyelesaikan pendidikan dasar saja. Pada tahun 2016, pendapatan per kapita Mozambik hanya 419 dolar Amerika Serikat dengan pendapatan domestik bruto 12,04 miliar dolar Amerika Serikat, 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 14.246 rupiah. Tidak ada dana khusus yang dialokasikan untuk pendidikan. Masih dari negara Afrika, berikutnya ada Gambia yang terletak di Afrika Barat, dengan penduduk sebanyak 1,7 juta jiwa. Iki rata-rata di Gambia adalah 66, PDB negara Gambia diperkirakan sekitar 825 juta dolar Amerika Serikat dengan pendapatan per kapita 1 dolar Amerika Serikat 599. Sebagai negara miskin, Gambia mendapatkan bantuan dana pendidikan dari grup Bank Dunia dan kemitraan global untuk pendidikan sebesar 35 juta dolar Amerika Serikat. Dana ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di negara tersebut. Secara geografis, Lesotho berbatasan langsung dengan Afrika Selatan. Namun kondisi sangat berbeda, tidak hanya dalam pertumbuhan ekonomi tetapi juga tingkat kecerdasan. Rata-rata Iki rakyat Lesotho adalah 67. Meski Lesotho adalah negara miskin, dana yang dialokasikan untuk pendidikan cukup besar, yaitu 13 persen dari total pendapatan domestik bruto mereka. Pada tahun 2017, PDB negara Lesotho mencapai 2,7 miliar dolar Amerika. Dengan rata-rata Iki 67, masyarakat Haiti memiliki literasi yang buruk, yaitu hanya 61 persen dari seluruh warganya. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata literasi untuk negara Karibia dan Amerika Latin yang mencapai angka 90 persen. Dengan PDB sebesar 7,97 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2016, Pemerintah Haiti hanya mengalokasikan dana untuk pendidikan sebesar 2,45 persen saja. Satu lagi negara miskin yang juga menjadi negara bodoh di dunia. Rata-rata Iki 67, Liberia Indonesia, country, bodoh ke-6 di dunia. Liberia menggratiskan pendidikan dasar untuk warganya. Namun tanpa fasilitas memadai, PDB Liberia pada tahun 2017 adalah 2,158 miliar dolar Amerika Serikat dengan alokasi dana untuk pendidikan 3,82 persen dari jumlah tersebut. Dilihat dari pendapatan domestik bruto pada tahun 2017, perekonomian Gabon sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan negara miskin di Afrika lainnya. Jumlahnya mencapai 1,62 miliar dolar Amerika Serikat. Sayangnya dana yang dialokasikan untuk pendidikan sangat rendah, yaitu hanya 2,667 persen saja pada tahun 2014. Tanpa adanya perubahan signifikan pada indeks pendidikan di negara itu, jumlah rata-rata Iki warga Gabon hanya 64. Dengan rata-rata Iki 67, St. Kitts dan Nevis berada di jajaran atas negara terbodoh di dunia. Negara kecil ini terletak di Kepulauan Karibia, tepatnya di Pulau Leeward. St. Kitts and Nevis is country is state. Good from the segi jumlah penduduk maupun luas wilayah di sisi barat. Negara ini termasuk persemakmuran Inggris. Sehingga kepala negaranya adalah Ratu Elizabeth II. Nilai PDB St. Kitts and Nevis pada 2015 ada di angka 878,3 juta dolar Amerika Serikat, namun hanya 2,779 persen saja yang dialokasikan untuk pendidikan. Meski literasi di negara ini mencapai 98 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan negara miskin lainnya. Dana pendidikan rendah membuat masyarakatnya memiliki tingkat intelijensi rendah. Winia Bissau mungkin tidak familiar untuk sebagian besar orang. Terletak di wilayah Afrika Barat, Negara ini memiliki luas wilayah 36.125 km persegi dengan jumlah penduduk 1.815.698 jiwa. Dengan rata-rata IKI 67, Winia Bissau dan St. Kitts dan Nevis sama-sama peringkat ketiga sebagai negara terbodoh di dunia, rendahnya kecerdasan di negara ini. Pada rendahnya dana yang diberikan pemerintah untuk pendidikan. Pada tahun 2013, dengan jumlah total PDB sebesar 1,046 miliar dolar Amerika Serikat, hanya 2,132 persen saja yang dialokasikan untuk pendidikan. Rata-rata IKI warga St. Lucia cukup mengkhawatirkan, yaitu hanya 62 saja. Tidak hanya itu, indeks perubahan pendidikan di negara ini juga terus menurun. Pada tahun 2017 menunjukkan penurunan sebesar minus 0,94 persen. Pada tahun 2016, jumlah PDB St. Lucia adalah sebesar 1,667 miliar dolar Amerika Serikat dan sebanyak 5,71 persen dialokasikan untuk dana pendidikan. Dengan demikian, St. Lucia urutan-urutan kedua sebagai negara terbodoh di dunia dilihat dari rata-rata IKI warganya. Negara ini terletak di wilayah Afrika Tengah. Mengingat jumlah PDB pada tahun 2018 yang diperkirakan mencapai 12 miliar dolar Amerika Serikat dengan pendapatan per kapita 13 dolar Amerika Serikat 35 sen. Mengingat jumlah PDB pada tahun 2018 namun rata-rata IKI warganya hanya 59 saja membuat negara ini menjadi negara terbodoh di dunia. Penyebabnya adalah rendahnya investasi pemerintah untuk pendidikan dengan jumlah pendapatan yang Itulah beberapa negara yang terbodoh di dunia. Jika ada kesalahan tolong tinggalkan di kolom komentar.